Hai, this is my channel. Seperti biasa, aku akan berbagi cerita tentang apapun yang kalian harus tahu. Sebelumnya, aku mau ucapin terima kasih buat yang udah subscribe, like, dan komen. Bikin aku tambah semangat aja nih untuk berbagi cerita. Beberapa foto yang tampil di bagian awal video ini, suasananya seperti di Jepang ya, tepatnya di Kyoto. Padahal bukan lho, penasaran ya. Oke, aku akan mulai bercerita. Kali ini perjalananku ditemani sahabat-sahabat yang dulu pernah sekelas, waktu di SMA. Kebayangkan serunya reunian sambil jalan-jalan. Seperti biasa, kami janjian untuk berangkat bareng. Karena tujuan kami agak jauh dari Jakarta, makanya kami janjian ketemu di suatu tempat. Akhirnya kami sepakat untuk ketemuan di stasiun, karena kami mau naik kereta. Lokasi yang kami tuju adalah Kota Batu, Malang. Di sana, kami ingin wisata ke suatu tempat yang suasananya mirip di Kyoto, Jepang. Namanya, The Onsen Resort. Kesokan harinya, kami siap-siap menuju The Onsen. Udah gak sabar nih, pengen lihat langsung. Beneran gak sih, tempatnya seperti yang kulihat di Medsos. Sampai di lokasi, kami disambut oleh sebuah gerbang yang dinamakan Tori. Tahu gak sih, Tori itu apa? Tori adalah gerbang tradisional Jepang yang paling umum ditemukan di pintu masuk, atau di dalam kuil Shinto. Di mana secara simbolis menandai transisi dari yang biasa ke yang sakral. Gerbang Tori secara tradisional terbuat dari kayu atau batu. Tapi saat ini, gerbang tersebut juga dapat dibuat dari beton bertulang, tembaga, baja tahan karat, atau bahan lainnya. The Onsen Resort menghadirkan Tori yang tingkat kemiripannya 100% mirip banget dengan yang ada di Jepang. The Onsen Resort adalah satu-satunya hotel resort dengan konsep otentik tradisional Japanese. Menghadirkan kotis bernuansakan ryokan. Nah, ryokan itu apa ya? Ryokan adalah sebutan untuk penginapan tradisional Jepang. Ada 24 kotis dengan berbagai tipe kamar di sana, yang dibanderol dengan harga mulai dari 2 juta rupiah per malam. Tapi itu harga sebelum pandemi lho. Fasilitas kamarnya lengkap. Dan yang paling penting, teman-teman bisa berendam air panas belerang alami di dalam setiap kotis. Teman-teman juga bisa menemukan restoran di sana, yang pastinya aneka masakan khas Jepang sebagai menunya. Teman-teman gak harus nginap di sana kok. Kalau mau foto-foto, cukup dengan membayar tiket masuk sebesar 50 ribu rupiah per orang, teman-teman sudah bisa menikmati indahnya alam dan suasana seperti di Kyoto. Dan kalau teman-teman mau bergaya seperti orang Jepang, di sana juga bisa sewa baju tradisional Jepang yang disebut yukata. Biayanya 150 ribu untuk wanita dan 100 ribu untuk pria atau anak-anak. Di sana juga bisa ditemui taman batu Jepang atau taman zen. Ini adalah salah satu gaya taman di Jepang. Taman jenis ini tidak menggunakan air atau bisa disebut taman kering. Dilukiskan dengan batu dan pasir yang melambangkan kolam dan aliran air. Orang yang melihat diminta untuk berimajinasi bahwa hamparan pasir dan kerikil adalah permukaan air dan jembatan dibangun untuk memberi kesan ada aliran air di bawahnya. Perjalananku dengan teman-teman ke sana juga gak nginep kok. Kami cuma singgah, tapi sempat juga foto-foto pakai yukata. Dengan yukata, kami jalan-jalan mengelilingi di onsen untuk cari spot foto yang bagus. Tapi semua emang bagus sih. Sampai kami bingung sendiri mau foto di mana lagi coba. Lihat aja tuh foto-fotonya. Seru kan? Sejenak kami lupa bahwa kami sudah setengah abad. Buat yang penasaran pengen ke sana, nanti aku info deh IG-nya di onsen di deskripsi. Bisa langsung di DM aja ya untuk tanya lebih detail. Sekian dulu berbagi ceritanya untuk kali ini. Aku akan datang lagi di video yang lain dengan keseruan yang berbeda. See you guys, bye-bye. Sub indo by broth3rmax